Lama tak terdengar kabarnya, artis Firmi Ismail tiba-tiba muncul dengan kabar kecelakaan di jalan raya. Firmi Ismail kecelakaan mengalami kecelakaan saat bersepeda di kawasan Bintaro Sektor 7 Tangerang Selatan. Pemain pada komedi situasi ekstravaganza itu terjatuh dan tersungkur ke aspal saat sedang goes bersama suami tercintanya, Ferry Indra Yudha, keterangan saksi Asmawi, Security Showroom Jeep Bintaro, mengatakan, kecelakaan itu terjadi di jalan Boulevard Bintaro, di antara Jeep Bintaro dan perumahan kebayoran Infinity Pondok Aren Tangerang Selatan, Tangsel, sekira pukul 7 lewat 5 waktu Indonesia Barat, Kamis 12 Agustus 2021. Ia kaget lantaran melihat sosok wanita terkapar di aspal dengan sepedanya. Di sisi lain ada belasan galon berisi air penuh berserakan di tengah jalan raya itu. Kisaran sekira 10 atau 15 galon di jalan. Pas jatuhnya galon saya enggak lihat, tapi galon udah berceceran di jalan, banyak orang yang bantuin, kata Asmawi. Asmawi yang tidak mengenal korban adalah selebriti itu, melihat luka di pipi dan kaki. Kaki lecet-lecet, didengkul dan kelihatan parah itu diluka, ujar Asmawi. Tak beberapa lama, Firmi dilarikan ke rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Info yang saya dapat dibawa ke RSPI Bintaro, ujarnya. Kronologi kejadian, Kanit Lantas Polsek Pondok Aren, AKP Ragil Karana, menegaskan, bahwa Firmi jatuh dari sepeda lantaran menabrak galon yang menggelinding. Saat melintas dari arah Emerald menuju persimpangan permata, wanita 41 tahun itu kaget karena melihat belasan galon di tengah jalan. Firmi tak sempat menekan tuas rem ataupun menghindar dan menabrak salah satu galon air mineral. Iya, nabrak galon terus jatuh. Ya mungkin karena pas banget di depannya enggak sempat ngerem atau gimana gitu, ujar Karana. Ya namanya cewek ya pasti kaget. Tiba-tiba ada galon ngegelinding, tambahnya. Karana mengatakan beberapa galon berisi air penuh itu jatuh dari truk yang membawanya. Truk yang dikendarai Mubar, 32, melaju dari arah persimpangan permata ke arah Emerald dan berputar arah. Sampai di depan jeep Bintaru, satu pintu besi penutup muatan truk terbuka, jadilah sejumlah galon jatuh berserakan ke jalan. Itu orang bawa galon air tumpah, jatuh ke jalan. Kayaknya putus keranjangnya, kata Karana. Mubar terpaksa menginap di polsek Pondok Aren karena ditahan aparat. Karana mengatakan, keterangan Mubar sangat dibutuhkan, Jika pihak korban, dalam hal ini Firmi Ismail bersedia mediasi. Jika korban menolak mediasi, maka sopir truk akan mempertanggungjawabkan kecelakaan itu secara hukum. Masih di kantor si saya suruh nginap di kantor sampai keluarga korban datang, ujar Karana. Ya tunggu dari pihak keluarga korban dulu. Kalau dari pihak keluarga korban enggak mau mediasi ya apa boleh buat? Kita kan gak bisa untuk nyuruh mediasikan semua tergantung dari korban, tambahnya. Mubar sendiri sudah melihat berita terkait kecelakaan yang melibatkan dirinya. Ya gimana ya sudah nambah puyeng aja, sudah masuk gitu, ujarnya. Kanit laka lantas polres tangsel, AKP Nanda Setia Pratama Basu, mengatakan kasus diselesaikan secara mediasi di Polsek Pondok Aret.